Berita pertama, lawan berat RRQ menurut R7 Berita kedua, MPL ID Season 3 Super Weekend 2 Day pertama BTR Red Alliance tunjukkan kualitasnya Berita ketiga, Sobat Revival, Evo's Legends sebelumnya selalu mendapatkan kemenangan sejak week 3 MPL ID Season 7 Selamat datang Sobat Revival sekalian di Revival News Minggu yang baru, tentu semangat baru juga untuk menjalani minggu ini Dan buat teman-teman semua, kita ada di edisi hari Senin Tentunya akan seru banget menyimak apa-apa yang terjadi di Jumat Sabtu minggu kemarin Karena 2 turnamen besar bergulir dan tentu hasilnya luar biasa banget Dan seluruh berita atau news bisa teman-teman cek juga di revivaltv.id Dan ini dia berita yang pertama Berita pertama, lawan berat RRQ menurut R7 Sobat Revival, Rex Regum Keon atau RRQ Hoshi Masih mempunyai peluang untuk bisa lolos ke upper bracket MPL Indonesia Season 7 Performa yang solid kini berhasil ditunjukkan RRQ Setelah sebelumnya mereka masih membangun fondasi tim di awal Season MPL ID Season 7 Setelah mengalahkan Geek Fam Indonesia dengan skor 2-0 di week 6 Salah satu pemain RRQ yaitu R7 Hadir di sesi interview online R7 ditanya mana yang menurut R7 paling sulit antara Alter Ego Arrowwolf dan EVOS mengingat ketiga tim ini akan mereka lawan di week 7 dan week 8 Menurut R7, ketiga tim itu adalah ancaman Karena Genflix menang melawan EVOS lalu AE kalah melawan Arrowwolf R7 juga menambahkan jika harus memilih satu tim Dirinya akan memilih EVOS sebagai tim paling sulit Karena EVOS performanya seperti MPL ID Season 4 kemarin Mari kita lihat Apakah RRQ mampu membabat habis musuh-musuh mereka di 2 minggu terakhir regular season MPL ID Season 7? Agar bisa cover bracket? Atau bagaimana? Kita saksikan saja nanti ya Sobat Revival Sebelum masuk ke berita yang kedua Mengingatkan juga Karena kita juga lagi melihat turnamen-turnamen luar biasa lagi bergulir Cek juga teman-teman sekalian Revivalpedia.com Karena Sobat Revival tidak akan rugi untuk buka portal website tersebut Karena informasinya lengkap banget Merinci Baik dalam negeri maupun manca negara Dan ini dia berita yang kedua Berita kedua MPL ID Season 3 Super Weekend 2D pertama BTR Red Alliance tunjukkan kualitasnya Sobat Revival Selepas day 1 Super Weekend 2 berakhir Tampaknya dominasi boom esports mulai hilang Sebab kali ini giliran Bigitron RA tunjukkan permainan kelas dunia yang mereka miliki Tidak hanya itu Ryzen, Zuxi, dan Luxi pun bahkan saling bersaing untuk memperoleh jumlah kill terbanyak Para MPL ID Season 3 Dominasi Bigitron RA sejak ronda awal memang sudah terlihat Puncaknya pada ronda ketiga Red Alliance akhirnya mampu mencatatkan nama mereka sebagai peraih WWCD dengan total 33 poin Pada ronda selanjutnya Bigitron RA kembali tampil luar biasa Lagi-lagi Bigitron RA mampu meraih WWCD pada Super Weekend 2D pertama Dengan total 29 poin Perawanan sengit yang diberikan oleh Evo Speborn dan Alter Ego Esports pada ronda ini Akhirnya mampu dituntaskan oleh Bigitron Red Alliance Setelah mencapai ronda terakhir 21 Esports akhirnya mampu mendapatkan WWCD perdana mereka Pada ronda ke-6, 21 Esports telah mengumpulkan total 24 poin Lagi-lagi hamatan terbesar 21 Esports dalam rangka meraih WWCD adalah Bigitron RA dan Aura Esports Namun penampilan epik dari Foxy dan Banyu membuat mereka kali ini mampu menaklukkan lawan-lawannya Semakin menarik ya Sobat Revival untuk melihat aksi aksi dari tiap tim Untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner Sobat Revival sekalian sebelum masuk ke berita yang ketiga Sobat Revival sekalian berupa unknown credit atau UC dari in-game PUBG Mobile itu sendiri Jadi bakalan seru banget jadi nonton ya teman-teman semua Dan ini dia berita yang ketiga Berita ketiga Sobat Revival Evos Legends sebelumnya selalu mendapatkan kemenangan sejak week 3 MPL ID season 7 Tapi semua itu sirna ketika Evos Legends bertemu Genflix Airwolf di day 2 week 6 Yang mana Airwolf berhasil mengalahkan Evos dengan skor 2-0 tanpa balas Selesai pertandingan melawan Evos Salah satu pemain Airwolf yaitu Watt Hadir di sesi interview online bersama para media Watt ditanya tentang kelemahan Evos Legends Yang kemudian berhasil dimanfaatkan oleh Genflix Airwolf di pertandingan tersebut Menurutnya kelemahan Evos sebenarnya hero pool dari tank yaitu Watt Dan gold lane yaitu Clover Watt juga menambahkan bahwa Watt masih mempunyai hero pool yang sedikit Sehingga ketika Angela dan Digi di band Maka kekuatan Evos Legends akan jauh berkurang Menurut Sobat Revival Apakah Genflix Airwolf mampu masuk ke top kelas main di akhir regular season ini? Kita tunggu saja ya Sobat Revival sekalian itu dia seluruh rangkaian news atau berita pada kesempatan rangkaian Senin ini Jangan lupa Eldoge dan Ciba disini mengingatkan semangat untuk menjalani minggu ini Para pejuang esports sekalian Dan jangan lupa untuk follow seluruh sosial media dari Revival TV Di Instagram terutama Dan cek juga Revivalpedia.com untuk mengikut informasi lengkap Tentang esports yang ada di Indonesia dan juga mancanegara Sobat Revival Ciba disini signing up kita bertemu lagi di episode berikutnya Bye